Musium Anjuk Ladang Terletak di kota Nganjuk Tepatnya sebelah timur terminal bus kota Nganjuk Di dalamnya tersimpan benda dan cagar budaya di zaman Hindu, Doho, dan Majapahit Yang terdapat di daerah Kabupaten Nganjuk Di tahun 1996 pada saat zamannya Bupatinya masih habis Yaitu dirintis pendidikan museum Yang mengancurkan sebagai perasaan untuk menerima Iyalah Jura menurut tujuannya itu Selain itu juga menurut menampung Benda-benda koleksi yang ada di Balik Aca Itu dulunya seperti itu Kemudian waktu ketemuan Ternyata temuan-temuan di Baden Nganjuk itu cukup banyak Itu juga akhirnya ditampung di sana juga Namun demikian memang Ada beberapa kendala di sana Yaitu kaitannya Satu adalah ketat batasan lahan Ketat batasan lahan Kemudian sehingga mengenuhi Mengenuhi standar dari Musium itu sendiri Itu masih sangat kurang Kemudian yang ketiga Koleksi kita Ini hanya Manituitas ini adalah klasik Sehingga koleksi-koleksi yang jaman Apa namanya Kolonial Kemerdekaan Itu masih sangat kurang Sehingga Menjadi kurang menarik Nah kadang-kadang memang Perlu ada sebuah penataan Kebosan Untuk bisa menarik minat Terutama warga Nganjuk ini Untuk membunuh Di samping itu disimpan Prasasti Anjuk Ladang Yang merupakan jikal bakal Berdirinya Kabupaten Nganjuk Dan sebagainya Terutama warga Nganjuk Dan di Candelor Yang dengan patung-patung Perunggu Buddha Itu satu paket Merupakan perlengkapan Upacara pada saat itu Itu tetapi saat itu Berada di Musium Reden Di Belanda Nah kita sudah Coba mengajukan Permintaan Untuk kembali Ternyata juga Tidak mudah Sudah dicoba Kita sudah mencoba Menyuati dirjen Tapi jawaban dirjen Itu Sangat sulit Untuk menarik Kembali ke Indonesia Dalam hal ini Anjuk Ladang Memang menunjukkan Keseriosannya Dimulai dari Prasasti Warisan Raja Empu Sindok Yang disandangnya Sebagai nama Di Pendopo Museum Replika Prasasti Yang terlihat Langsing Berdiri tegak Di apit Kereta Bupati Dan Wakil Bupati Kereta-kereta ini Digunakan Untuk pawai Alegoris Saat peringatan Ulang tahun Nganjuk Yang jatuh Pada 10 April Persis duduk Di kalimat pertama Prasasti Selama Tahun 859 Saka Yang telah Berlalu Pada bulan Caitra Tanggal 12 Paro Terang Atau 10 April 937 Masehi Raja Pusindok Yang beragama Hindu Menggunakan Almanak Saka Dan Caitra Adalah bulan Pertamanya Sekilas ruang Pameran Museum Anjuk Ladang Yang difungsikan Sejak 10 April 1996 Tampak Sederhana Tak Tak Urung Dengan Bantuan Penjaga Museum Maka Pengunjung Dapat Melihat Sisi Yang Menarik Seperti Boneka Mantenan Ini Mainan Kas Nganjuk Ini Dibuat Dari Kayu Waru Atau Randu Dahulu Boneka Mantenan Dibuat Sebagai Perlengkapan Ritual Yaitu Untuk Perlengkapan Sesajen Pengantin Maupun Tumbal Untuk Pembuatan Jembatan Dengan Cara Dilarungkan Di sungai Tempat Jembatan Akan Melintas Namun Sekarang Boneka Mantenan Lebih Dijual Sebagai Mainan Anak Anak Sedangkan Koleksi Arkeologi Diperoleh Dari Berbagai Kecamatan Di Kabupaten Nganjuk Seperti Wang Gobok Atau Kepeng Cina Yang Ditemukan Di Bagor Arca Pawati Dari Kertosono Arca Wisnu Dari Nganjuk Gentang Perunggu Dari Rejoso Diantara Yang Seru Dari Harta Karun Arkeologi Nganjuk Adalah Arca Perunggu Yang Ditemukan Di Desa Candirjo Pada Tahun 1913 Berukuran 5,6 Sampai 16,7 cm Dan Sebuah Fairokana Setenggi 30 cm Penemuan Tersebut Menunjukkan Kekayaan Dan Sejarah Budaya Yang Panjang Di Kabupaten Ini Bukurni Tunggu Leng質 Di Bukurni Tunggu 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 Terima kasih.